Tanda-tanda terjadinya perang besar di Timur Tengah makin tampak seiring meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan milisi pembebasan Palestina dan para entitas pendukungnya dalam konteks Perang Gaza. Terbaru, tanda-tanda itu ditunjukkan oleh kabar yang dilansir surat kabar terkemuka Amerika Serikat, The Washington Post yang mengutip seorang pejabat Departemen Pertahanan AS di Gedung Pentagon. Laporan itu mengatakan kalau Amerika Serikat mengerahkan 12 kapal perang di Timur Tengah setelah pembunuhan Ismail Haniyeh dan Fawad Shukr oleh Israel, sekutu abadi kawasan. Ismail Haniyeh adalah pemimpin biropolitik Hamas. Sedangkan Fawad Shukr adalah komandan militer gerakan Hezbollah Lebanon. Keduanya terbunuh dalam serangan senyap yang dilakukan Israel lewat pengeboman udara, masing-masing di Beirut, Lebanon dan Teheran, Iran dalam waktu yang cenderung berdekatan. Israel membunuh Fawad Shukr dalam pengeboman yang dilakukan Selasa, 30 Juli 2024, sedangkan Haniyeh dieksekusi pada Rabu, 31 Juli 2024. Keduanya merupakan sosok petinggi gerakan di poros perlawanan yang menjadi mitra strategis dari Iran. Selain keduanya, dalam bombardemen di Beirut yang menewaskan Fawad Shukr, Israel rupanya juga melenyapkan penasihat militer asal Iran, Milad Bidi dalam serangan tersebut. Faktor itu, ditambah pengeboman yang dilakukan di teritorial mereka, diakini akan membuat Iran akan ikut terjun langsung dalam peperangan terhadap Israel. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.